Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Perkenalkan Nama saya Tessa Triastuti Di sini Di semester lima ini Insya Allah saya akan mengampu Mata kuliah bank dan lembaga keuangan Atau sering kalian dengar dengan istilah Atau singkatan ya BLK Nah Di semester lima ini Kita akan sama-sama mempelajari Kemudian mendiskusikan Dan juga mendalami mata kuliah Bank dan lembaga keuangan Yang nanti sebelum kita masuk ke materi Atau sub-sub-bubnya Kita akan perkenalan dulu nih ya Selain perkenalan dengan saya Kemudian saya juga mengenal teman-teman semuanya Juga kita akan mengenal nih ya Materi-materi Atau sub-sub-bub yang akan kita kaji bersama-sama Di materi kontrak perkuliahan Jadi sebelum ke kontrak perkuliahan Nanti disana saya akan menyajikan informasi akademik Kemudian juga tugas-tugas apa yang harus diselesaikan Kemudian buku apa yang harus kalian miliki Sebelum kesana Mungkin saya akan memberikan selayang pandang dulu ya Di sini saya akan sedikit memperkenalkan dulu Supaya kalian mengenal dulu lah ya Inti dari bank dan lembaga keuangan non-bank ini apa sih? Jadi sebenarnya materi atau mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini Sudah sering kalian dengar ya Jadi pada intinya seperti yang kalian lihat ya Ada gambar di sini Ini adalah salah satu materi atau bab yang akan kita sama-sama kaji Akan kita sama-sama diskusikan selama satu semester ini Yaitu diantaranya nanti kita akan sama-sama mengkaji Mengenai bank syariah ya Kemudian juga bank konvensional Selain bank syariah, bank konvensional Nanti juga ada BPR ya Bank perkreditan rakyat Juga nanti kita yang paling inti adalah Kita akan membahas mengenai bank sentral atau bank Indonesia Nanti kita akan diskusikan Apa bedanya ketiga bank tersebut ya Bank sentral atau bank Indonesia Kemudian bank konvensional, bank syariah Dan juga bank perkreditan rakyat Ini kan sudah bank ya Tadi mata kuliahnya bank dan lembaga keuangan non-bank gitu ya Nah yang non-banknya apa nih ya Yang lembaga keuangan non-banknya apa Banyak gitu ya Nanti kita akan sama-sama kaji mengenai bursa efek Berarti nanti kita akan sama-sama diskusikan mengenai Pasar saham, pasar uang, seperti itu ya Kemudian disini ada tentang lembaga yang mengelola dana pensiun Banyak ya Ada BPJS Ketenaga Kerjaan Dan masih banyak yang lainnya Kemudian ada asuransi Kemudian ada multi finance Kemudian di luar ini ada kooperasi Ada pegadaian dan masih banyak lainnya Jadi sampai sini kalian sudah punya gambaran kan Materi atau sub-bub yang akan kita kaji Kita diskusikan di mata kuliah bank dan lembaga keuangan bank ini Sangat sering kalian jumpai Jadi jangan takut terhadap mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank ini Nah selain saya memberikan selayang pandang melalui gambar-gambar tadi Saya juga akan memberikan informasi atau selayang pandang Melalui tayangan video berikut Silahkan selamat menyimat Taukah kamu apa itu lembaga keuangan? Jika belum tahu, mari kita simak ilustrasi berikut ini Lembaga keuangan Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha Yang bergerak di bidang jasa keuangan Yang kegiatannya dapat menghimpun aset dalam bentuk dana Untuk pendanaan kegiatan ekonomi Proyek pembangunan Dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk umat Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan Pengertian lembaga keuangan ini adalah Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat Dan kemudian menyeluruhkannya kembali kepada masyarakat Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan Yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyeluruhkannya kembali kepada masyarakat Nah disini ada lembaga keuangan Lembaga keuangan dibagi menjadi dua Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank Lembaga keuangan bank Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat Baik dalam bentuk simpanan dan menyeluruhkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya Sebagai contoh Andi merupakan seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan ternama Andi berencana menyimpan uang sebagai tabungan di masa depan Maka dari itu Andi menyimpan uangnya di bank agar lebih aman dan pengelolaan keuangannya lebih terencana Kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan menghimpun dana Karena bank memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Sedangkan kegiatan menyeluruhkan dalam bentuk kredit adalah ketika bank meminjamkan uang kepada masyarakat Berikut ini terdapat fungsi-fungsi bank Contoh dari pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran Di sini ada pengiriman uang Kartu kredit Dan inkaso Jenis bank berdasarkan fungsinya Yang pertama ada bank sentral Bank umum Dan bank perkreditan rakyat Bank sentral dipegang atau dilaksanakan oleh bank Indonesia Taukah kamu mengenai bank Indonesia? Pasti di daerah kalian terdapat bank Indonesia bukan? Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia Lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan dari masyarakat Tanpa adanya lembaga keuangan Indonesia tentunya masyarakat akan kesulitan Misalnya ketika masyarakat membutuhkan modal untuk membangun suatu usaha Lembaga keuangan seperti bank bisa meninjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkannya Selanjutnya ada bank umum Bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah Selanjutnya ada bank perkreditan rakyat atau BPR Bank ini kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil Dan dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu rintas pembayaran Bagaimana? Sudah disimak videonya? Nah jadi inti dari video tadi bisa kita simpulkan dalam bagian seperti ini ya Jadi lembaga keuangan yang akan kita bahas selama satu semester ke depan itu Membahas mengenai lembaga keuangan yang dalam bentuk bank Kemudian lembaga keuangan yang berbentuk bukan bank ya Dimana seperti tadi saya sudah sebutkan ya melalui gambar tayangan di awal itu Bahwa lembaga keuangan yang dalam bentuk bank itu nanti kita akan sama-sama dalami mengenai bank sentral Atau bank Indonesia Kemudian kita akan haji mengenai bank umum ya Bank konvensional maupun bank syariah nanti kita akan sama-sama bahas Kemudian juga yang terakhir ada bank perkreditan rakyat Itu adalah lembaga keuangan bank Kemudian lembaga keuangan yang non-bank atau lembaga keuangan yang lainnya Nanti kita akan bahas mengenai pasar modal ya Kemudian pasar uang dan valuta asing ya Kemudian kutasi nih ya kutasi simpan pinjam gitu ya Pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dana pensiun dan masih banyak lagi ya Itu adalah selayang pandang materi perkulian selama satu semester ke depan Sekarang kita masuk ke kontrak perkuliannya ya Di sini saya akan menyampaikan informasi akademiknya Yang pertama ya perkulian kita dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai 20 Januari tahun 2023 Di mana nanti kita kurang lebih sama seperti semester-semester yang lalu ya Kita akan ada 16 kali pertemuan Dua kali itu di pertemuan 8 kita akan UTS Dan di pertemuan 16 kita akan UAS Di mana UTS dari kalender akademik sudah kita agendakan Akan diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 25 November selama satu minggu Kemudian untuk UAS UAS akan kita laksanakan bulan Januari nih ya Jadi nanti siap-siap nih bulan Januari Di tanggal 23 sampai 27 Januari 2023 ya Nah jadi jumlah pertemuan kita itu baik daring ya Maupun kita tatap muka ya Online ataupun offline kita totalnya itu 14 kali pertemuan Kemudian di sini ada syarat untuk mengikuti ujian Jadi jumlah kehadiran sekarang dihitung ya Syarat ujian itu 70% dari total kehadiran Bila kurang tidak diperkenalkan untuk mengikuti ujian Jadi ini hati-hati ya terhadap absensi Karena absensi menentukan kalian bisa mengikuti ujian atau tidak Nah kemudian kebijakan pelaksanaan perkuliahan Perkuliahan akan dilaksanakan secara hybrid Atau satu minggu offline dan satu minggu online Seperti itu Jadi selangseling ya Selama satu semester ini Satu minggu online Kemudian satu minggu offline Minggu berikutnya online lagi Offline lagi dan seterusnya Kemudian untuk absensi Kita melakukan absensi di tiga nih ya Yang pertama di sister ya Di sister tridharma Di aplikasi sister kalian Jangan lupa di absensi setiap melaksanakan perkuliahan Kemudian yang kedua di aplikasi google form Dan kemudian absensi manual yang dipegang oleh dosen Seperti itu ya Jadi hati-hati terhadap absen Karena absensi kalian menentukan Kalian bisa ikuti ujian atau tidak Kemudian disini Disini ada kebijakan penilaian Di mata kuliah yang saya ampuh Di mata kuliah yang saya ampuh Di mata kuliah bank dan lembaga keuanganan bank ini Masih sama seperti mata kuliah lain yang saya ampuh Yaitu nilai kehadiran dan tugas itu berkontribusi 20% Kemudian nilai UTS dan UAS berkontribusi 30% Jadi maksimalkan di kehadiran Kemudian selesaikan semua tugas-tugas kalian Jadi pokoknya ikuti saja prosesnya Insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati Proses yang sudah kalian jalani Ada pun ini nih Subab yang akan dibahas Yang akan kita kaji Yang akan kita dalami selama satu semester ke depan Di sini saya sudah bagi ya Materi-materi ke dalam 14 pertemuan ya Itu pertemuan 8 UTS pertemuan 16 UAS Berarti total kita pertemuan dan membahas materi itu Adalah 14 kali pertemuan Di pertemuan pertama materi kita nanti adalah Konsep dasar uang dan keuangan Kemudian di pertemuan kedua Kita akan masuk ke bank dan lembaga keuangan non-banknya Pertemuan ketiga Kita akan membahas mengenai Bank Indonesia Pertemuan keempat Kesehatan bank Nah jadi bank itu diukur Jadi diukur ya Kesehatannya tingkat kesehatannya Apakah bank ini termasuk golongan yang sehat atau tidak sehat Kemudian bagaimana cara menilai kesehatan Kemudian di pertemuan kelima Kita akan Masuk ke materi perkembangan perbankan di Indonesia Kemudian yang keenam Aktivitas bank Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh bank Pastinya berbeda Yang dilakukan atau aktivitas bank Indonesia Selaku bank sentral Itu akan berbeda dengan bank konvensional Bank syariah Dan bank perkreditan rakyat Itu ada perbedaan aktivitas Kemudian di pertemuan ketujuh Kita akan masuk ke kredit perbankan Nah disini kita masuk ke UTS Dimana UTS Materi yang akan diujiankan itu adalah Materi dari pertemuan satu Hingga materi ke pertemuan tujuh Itu yang akan di UTS Setelah selesai UTS Kita masuk ke pertemuan sembilan Dimana kita akan masuk ke materi jasa-jasa perbankan Nah kemudian disini yang menarik Di pertemuan sepuluh Kita akan masuk ke bank umum Berdasarkan prinsip syariah Jadi di dalam prinsip syariah itu Ada riba itu diharamkan Apakah di perbankan syariah itu tidak ada bunga Tidak ada riba atau bagaimana Nanti kita akan bahas di bank prinsip syariah Kemudian di pertemuan sebelas Kita akan masuk ke pasar modal Kemudian pertemuan ke dua belas Kita masuk ke pasar uang Dan valuta asing Menariknya Di pertemuan ke tiga belas Kita masuk ke leasing Atau sewa guna usaha Itu bagaimana aturannya Kemudian di pertemuan empat belas Kita masuk ke modal ventura dan reksadana Dan yang terakhir Di pertemuan lima belas Kita akan masuk ke perusahaan asuransi Kemudian kita akan melaksanakan uas Di tanggal 23 Januari Dengan materi yang diuaskan Atau yang diujiankan Itu materi dari setelah UTS Berarti dari pertemuan sembilan Dari jasa-jasa perbankan Hingga materi lima belas Atau materi perusahaan asuransi Siap ya Silahkan Ibu Ini kan materinya sudah ada Terus kita pakai Kita nyari sumbernya dari mana nih Silahkan Sekarang sudah era digital Kalian bisa mendownload modul-modul Di internet Ataupun saya sarankan Kalian memiliki minimal satu saja buku pegangan Saya disini rekomendasikan beberapa buku Yang cocok untuk satu mahasiswa ya Oh ini sebelum ke buku Kita masuk dulu ke pengugasan ya Tentunya nanti kita akan ada tugas Yang dilakukan secara mandiri Dan juga tugas yang dilakukan secara kelompok Karena biasa kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil Nanti kita akan menggunakan model Small group discussion Jadi kita nanti akan berdiskusi bersama-sama ya Nah Ini tadi yang saya katakan Buku sumber yang digunakan Silahkan Sekarang era sudah digital Sekarang kalian bisa membaca dari manapun Tapi Saya tetap sarankan kepada kalian Memiliki minimal satu buku Ya Disini kalian silahkan Bisa memilih Buku yang manapun ya Silahkan Kalian bisa Memilih buku yang manapun ya Disini Ada Bank dan lembaga keuangan Non-bank Karya Fatih Fuadi Silahkan Bisa kalian cari di Gramedia Ataupun di online shop Silahkan ya Ini harganya berkisar Kurang lebih di Angka 100 ribu Ke atas Tapi di bawah 200 ribu Ya Misalnya kalau yang ini berat Ya Silahkan Kalian bisa gunakan yang lainnya Ini ada Bank dan lembaga keuangan lainnya Karya Harry Ya Ini di Gramedia itu Harganya itu kurang lebih 90 ribuan Lebih ekonomis ya Silahkan kalian nanti bisa Cari di sana Ataupun Mau cari di online shop Silahkan Pastinya kalau di online shop Biasanya Lebih murah Kemudian ini ada buku yang Saya rekomendasikan lagi ya Ini harganya lebih murah Daripada kedua yang lainnya Tadi saya Sudah menampilkan buku yang Di bawah 200 Kemudian yang kedua Tadi di bawah 100 Nah Nah ini Ada Buku Bank dan lembaga keuangan Karya Tamrin Abdullah Ya Ini Berkisar Di antara Harga 70 atau 60 ribu Kalau di Gramedia Silahkan kalian bisa cari Di online shop Atau misalkan Ibu boleh gak misalnya Kalau saya mencari Buku yang lain Boleh Sangat boleh sekali Silahkan Silahkan kalian Yang penting Kalian punya Satu Minimal satu lah ya Buku pegangan Gitu ya Untuk Pegangan kalian Kemudian Sudah Sebetulnya sudah selesai Matahari kita hari ini ya Sudah kan Sudah selesai Jadi pada intinya Kontrak perkuliahan hari ini Kita Sudah Sama-sama Melihat Selayang pandang Materi Yang akan kita Bahas Yang akan kita diskusikan Selama satu semester ke depan Kemudian juga Saya sudah menyampaikan Kontrak perkuliahan Ada pun tadi Yang harus kalian patuhi Mengenai Absensi Yang berparuh 70% Terhadap Ujian Gitu ya Jadi Ujian itu Minimal 70% Kehadirannya Itu harus Kalian Ingat Dan juga Jangan lupa Dilaksanakan Pokoknya Jalani semua Prosesnya Insyaallah Still tidak akan Mengkhianati Dari proses yang Sudah kalian Jalani Terima kasih Cukup sekian dari saya Sampai jumpa Di minggu depan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih